Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kembali lagi di channel saya Alvin Motor Kali ini disini di kesempatan hari ini kita kedapatan motor ini custom nih Nih Mesinnya Tiger Bodinya udah custom sih udah robahan ya CB Custom Nah disini Kita akan menggarap ke bagian perkabelan Kalau perkabelan lumayan mumet ya teman-teman Untuk perkabelan ini lumayan mumet Ngerakitnya apalagi ke bagian lampu ke bagian speedometer Ya itu lebih mumet lagi Ditambah lagi kabelnya kabel bodinya gitu nggak baru Kabel lamanya cuma dirapihkan Ya syukur-syukur jalur kabel sebelumnya Tidak berantakan ya Kalau udah berantakan banget Nambah mumet Nah disini kita akan coba Memperbaiki Bukan memperbaiki apa ya Merapihkan nih Karena sebelumnya Motor ini juga kita dapet informasi dari yang punya motor Motor normal hidup Nah cuman Dia pengen ganti mesin Awalnya megapro Sekarang diganti tigre mesinnya Ya menurut informasi dari yang punya motor Jadi Yang punya motor juga sedikit-sedikit Paham Paham ke bagian permotoran Tahulah anak CB Anak CB itu Tidak begitu Pengetahuannya tidak Ini-ini amat Jadi tahulah tentang Kerusakan Atau pemasangan-pemasangan Di bagian komponen-komponen Di bagian motor Motor CB Karena Pada dasarnya Untuk motor-motor klasik Itu Ada aja Trouble di perjalanan Makanya Anak CB ini Bukan Bukan orang biasa Gitu Ya Dia tahu Tentang Permotoran Jadi ada trouble Di perjalanan Minimal dia bisa memperbaiki sendiri Gitu Ya Oke lah Tuh Sock blacker depannya juga baru Pelek juga baru Trombol juga baru Jadi udah banyak yang Renov Renovasi Socknya kayaknya punya Apa Ninja kayaknya ya Ninja Tapi yang Replika atau KW Saya kurang tahu Tuh Segitiganya juga Baru Oke 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 Nah Jadi kata yang punya motor Motor ini Pengen pengapiannya Pengen dinormalkan Gitu Dinormalkan Menyala Terus di bagian Lampu depan Lampu belakang Ya Nanti kurang apa aja Nanti tinggal Konfirmasi Ke yang punya motor Ngomongnya Jadi kita Pasang Kita rakit Seadanya dulu Ngomongnya Kurang Kurang lebihnya Disitu di Kardus katanya Alatnya Nanti Kalau Udah hidup Motornya Kurang lebihnya Nanti tinggal Konfirmasi Ke yang punya motor Itu Apalagi Alatnya Yang mau Dipasang Nanti saya kirim Alatnya Gitu Ngomongnya Nah disini Ini lumayan Ya tanggung jawab Yang begitu Lumayan Agak Membebani Di otak Soalnya untuk Merakit kabel Bodi Perbaiki Sepedometer Kelistrikan Di bagian depan Kelistrikan Di bagian belakang Kelistrikan Untuk menyalakan Motor Ini lumayan Lumayan Mumet Oke langsung Saja Coba kita buka Di bagian Kardusnya Disini ada Apa aja Wow Buka Betot Tidak Tank Buka Tengki Buka Ya ya Non Jok Tuh Ini kabelnya Mal Kita lihat dulu Kabelnya Kita lihat Kabelnya Itu kan Ke bagian depannya Udah Jalurnya Berantakan Sekali Mumet Nih bagian depannya Bagian depannya Udah Parah Tuh Kabelnya Ini udah Ada namanya Tusan Oh ini yang ke belakang Nah kita Nah kita Amati dulu nih Ini Pengapiannya Pakai pengapian apa Kabel bodi apa Nih Kita lihat Untuk CDA CDA ini Nah ini Masih bawaannya Tiger CDA nya Karena untuk Tiger ini Pengapiannya Masih AC Kalau gak salah AC ya Soalnya Nah untuk Menyalakan Ini yang dari Sepul Tegangan Yang dari Sepul Ini untuk Kontak Yang ini Kabar Hitam Setrip Merah Ini Ini yang dari Sepul AC Nah ini Untuk Kunci kontak Mematikan Dia ditempel ke Ground Ya Ditempel ke Ground Otomatis Pengapiannya Hilang Mati Jadi sistem Mematikannya Mengkonsletkan Di bagian CDA Kabel putih ini Tempelkan ke Ground Otomatis Pengapiannya Hilang Nah selanjutnya Kabel hijau ini 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 Masa Masa Kalau masa ini Tidak terkoneksi Ke bagian Bodi Bodi mesin Atau bodi Batangan Pada Motor ini Sendiri CDA Tidak akan Mengeluarkan Percikan Karena tidak Ada masak Kurang Masak Nah Selanjutnya Kabel ini Hitam Setrip Kuning Untuk Hitam Setrip Kuning Ini Ini Output Dari CDA Masuknya Ini Hitam Setrip Merah Keluarnya Ini Hitam Setrip Kuning Nanti dia Masuk Ke Poil Nah Ini Ya Keluarnya Masuk AC Keluar DC Masuk Lagi Ke Kuil Dari Kuil Keluar Pool AC Nah Gitu Kalau Tidak Salah Karena Nih Yang dari Sepul Saat Dipegang Pake Tangan Ini Nyetrum Keluar Dari CDA Nih Hitam Setrip Kuning Ini Dipegang Nggak Nyetrum Walaupun Ada Apinya Jadi Rubah Jadi AC Nah Keluar Dari CDA Masuk Ke Koil Keluar Dari Koil Udah Full AC Kalau Kena Pegang Tangan Sedikit Langsung Dia Nyetrum Untuk Untuk Yang Yang Ini Biru Setrip Kuning Nah Ini Pulsar Jadi Pulsarnya Tunggal Tunggal Positif Kalau Untuk Tiger Pulsar Juga Kalau Terputus Nih Kalau Terputus Ini Pulsar CDA Juga Tidak Akan Mengeluarkan Percikan Input Ke bagian CDA Ada Tegangannya Tapi Setelah Masuk Ke CDA Tidak Ada Ini Bisa Jadi Pulsar Putus Atau Masa Atau Ground Putus Bisa Jadi Karena Pulsar Ini Berperan Penting Untuk Mengirimkan Sinyal Mesin Berputar 360 Derajat Dari Magnet Dia Akan Mengirimkan Sinyal Ke bagian CDA Dan CDA Mengeluarkan Percikan Setiap 360 Derajat Dia Akan Mengeluarkan Percikan Mengeluarkan Api Tegangan Yang Dari Keluaran CDA Ke Kuil Di sini Jadi Pulsar Ini Untuk Mengatur Percikan Kapan Percikan Keluar Dari Busi Dari CDA Dari CDA Nanti Masuk Kuil Kuil Ke Busi Itu Yang Mengatur Kapan Titik Pengapian Keluar Itu Yang Atur Dari Pulsar Dari Sini Oke Oke Ini Masih AC Pengapiannya Nah Ini Pulsar Dijamper Ini Maksudnya Apa Pulsar Dijamper Set Kesini Ini Kedepan Masuknya Tuh Ini Pulsar Kabel Pulsar Dijamper Set Masuk Kesini Nah Ini Ke Kabel Apa Ini Mana Kesini Bo Speedometer Kemana Ini Kemasa Ini Mungkin Nah Ini Pulsar Masuknya Ke Speedometer Ke Kabel Ground Nah Ini Mungkin Ini 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 Salah Salah Ini Ini Mungkin Ya Mungkin Dari Pulsar Ini Matikan Kontaknya Dari Pulsar Kontaknya Kontak Untuk Mematikannya Salah Kalau Mau Mematikan Ini Kontaknya Jangan Dari Pulsar Ini Dari Kabel Hitam Setri Putih Ya Dijamper Kalau Enggak Dijamper Ada Kesini Kabel Timbul Ke Bagian Ujung Kesini Mana Tuh Kabel Ya Biasanya Ada Kesini Warna Putih Mana Kabel Kontak Kabel Kontak Sudah Ada Ini Kekontak Tuh Ya Kekontak Jadi Ini Koneksikan Ke bagian Ground Otomatis Langsung Mati Mesinnya Pengapian Hilang Sekarang Bertahap Kesini Tuh Ini Ke Koil Hitam Setrip Kuning Dan Ini Ke Masa Koil Ini Kelakson Kayanya Kelakson Kanan Kiri Kelaksonnya Ada Dua Tuh Selanjutnya Ini Ini Yang Kesepul Ini Yang Kesepul Untuk Yang Kesepul Kita Jelaskan Ceklantot Nih Kabel Ini Ini Sepul Pengapian AC Yang Dari Sepul Nah Ini Pulser Kabel Kuning Ini Kuning Ada Dua Nih Kuning Ada Dua Ini Untuk Pencahayaan Penerangan Kabel Kabel Dua Kuning Yang Ini Hijau Strip Merah Ini Untuk Sweet Netral Sweet Gigi Ini Selanjutnya Yang Hijau Ini Untuk Ground Ground Yang Dari Sepul Sepul AC Kalau Untuk Yang Kuning Untuk Pencahayaan Ini Tidak Ada Ground Jadi Satu Lilitan Lilitan Pull Web Lilitannya Kuning Jadi Kuning Ini Dua Ini Tidak Akan Mengeluarkan Percikan Kecuali Satunya Ditempel Ke Ground Satunya Ditempel Ke Ground Lagi Di Kotret Dia Akan Keluar Percikan Nanti Yang Mengatur Ini Bukan Ke Bagian Bodi Tapi Yang Mengatur Di Bagian Sini Di Bagian Kiprok Nah Ini Kita Jelaskan Untuk Pengapian Jadi Ini Pengapian Kiprok Menggunakan Tigger Ini Masih Satu Paket Tigger Kabel Bodinya Juga Kabel Tigger Nah Kalau Untuk Tigger Ini Masuk Sepul Pencahayaan Yang Dari Sepul Ini Dua Yang Dari Sepul Ini Gak Ada Masanya Gak Ada Masanya Yang Dari Sepul Ini Kalau Untuk Dipul Webkan Pengapian Ini Mudah Kalau Untuk Dipul Webkan Ini Mudah Tidak Merubah Banyak Terus Pengapian Lebih Bagus Lagi Kontaknya Juga Dua Nanti Kalau Kabel Kontaknya Kalau Ini Ini Kabel Kontaknya Nanti Bukan Dua Banyak Lebih Dari Tiga Kabel Kontaknya Nanti Kalau Mau Dipul Webkan Saratnya CDI Ganti Dengan Yang DC Mau Pakai Sogun Bisa Pokoknya CDI DC Tapi Kebanyakan Kalau CBCB Itu Menggunakan CDI Sogun Karena Untuk Rubah Di Bagian Pickup Di Bagian Magnet Tidak Terlalu Banyak Bedanya Selisihnya Dikit Walaupun Tidak Dirubah Juga Di Bagian Pickup Tidak Ada Masalah Masih Bisa Bisa Toleransi Digunakan Tapi Lebih Bagus Lagi Dirubah Di Bagian Pickup Tidak Jauh Beda Nah Kita Jelaskan Di Bagian Sini Ini Yang Dari Sepul 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 Web Kuning Kuning Ini Masuk Ini Ini Masuk Ini Masuk Nah Ini Nanti Keluarnya Ini Warna Merah Ya Ini Kita Jelaskan Kabel Kuning Dua Ini Ini Dari Dari Sepul 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 Ya Ini Juga Sebenarnya Bulat Balik Juga Mangga Ini Ditaruh Disini Bisa Ini Ditaruh Disini Bisa Tapi Alangkah Baiknya Jangan Jangan Terbalik Ya Karena Untuk Setrum Ini Bukan Setrum Apa Kiprok Untuk Tigger Ini Ada Pengurai Listriknya Beda Dengan N-Max N-Max Ada Pengurai Strum Ini Kabel Hitam Yang Tengah Ini Untuk Pengurai Ya Tapi Untuk Motor Ini Diusahakan Ini Jangan Kebalik Kabel Kuning Dua Ini Oke Ya Jangan Kebalik Karena Ada Pengurainya Penetral Penetralisir Apa Namanya Penetralisir Penetralisir Tegangan Ya Dikala Tegangan Maksimal Pengisian Kebagian Aki Dia Akan Terurai Menjadi Normal Lagi Ya Tidak Masuk Terus Masuk Jadi Ada Pengurainya Nah Disini Letaknya Kalau Untuk Tigger Masuk Kalau Udah Penuh Dia Akan Terurai Oleh Ini Keluar Lagi Kembali Berputar Ke Bagian Sepul Kesana Berputar Nanti Masuk Kalau Udah Di Bagian Baterainya Pengisian Udah Berkurang Pengurainya Tidak Fungsi Kalau Sudah Penuh Pengurainya Berfungsi Nah Jadi Stabil Di bagian Kelistrikannya Kalau Tigger Nah Ini Masuk Dua Ya Masuk Dua Nanti Keluarnya Merah 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 Ini Ini Khusus Untuk Pencahayaan Kalau Untuk Tigger Kita Tidak Mengomongkan Full Web Kalau Full Web Beda Lagi Ya Kita Ngomongin Standarnya Keluar Merah Dari Merah Ini Masuk Ke Pengisian Terus Ke Pencahayaan Dan Sebagainya Pokoknya Pengisian Dan Pencahayaan Paralel Tidak Ada Hubungannya Dengan Menyalakan Motor Kabel Hitam Ini Ini Pengurai Pengurai Setrum Yang Sudah Saya Bilang Tadi Kalau Pengisian Sudah Mengalami Titik Ambang Kenormalan Dia akan Diurai Oleh kabel Ini Yang Tengah Jadi Sistemnya Masuk Terurai Terproses Di bagian Sini Setelah Penuh Di bagian Baterai Terisi Dia akan Terurai Jadi Kembali Lagi Ke kabel Kuning Ini Kebawah Berputar Nantinya Sistemnya Kalau Sudah Penuh Makanya Saat Perjalanan Turing Jauh Ini Disarankan Menggunakan Kiprok Yang Tiger Karena Ada Pengurai Listriknya Ini Menurut Saya Pribadi Kalau Untuk Turing Jadi Saat Pengisian Voltase Penuh Kebagian Baterai Sudah Maksimal Baterai Menerima Tegangan Nanti Akan Diurai Oleh Ini Secara Tidak Langsung Dia akan Berputar Disini Kembali Lagi Kesepul Terus Berputar Sistima Kayak Gitu Berputar Kesetrum Ya Nambal Teng Cekalan Ganti Banjero Teng Ganti Banjero Cekalan Leng Teng Jadi Kalau Untuk Turing Kita Ulangi Kalau Untuk Turing Ini Menurut Saya Pribadi Direkomendasikan Menggunakan Diri Cekalan Direkomendasikan Menggunakan Kiprok Atau Regulator Punya Tiger Karena Sistemnya Ada Pengurainya Beda Kalau Nmax Ya Beda Tidak Ada Pengurainya Kabel Yang Tengah Ini Tidak Berfungsi Karena Untuk Sistem Pengapiannya Beda Injeksi Nmax Jadi Pengurai Listriknya Sudah Diatur Oleh Echu Ya Sistem Pengurai Listriknya Lebih Canggih Lagi Kalau Ini Dibilang Masih Manual Jadi Masih Diatur Oleh Regulator Ini Ya Untuk Turing Diusahakan Menggunakan Ini Karena Saat Baterai Terisip Pull Voltase Perjalanan Jauh Ya Saat Otomatis Si baterai Akan Tidak Akan Nerima Voltase Berlebih Ya Karena Diurai Oleh Ini Nah Nantinya Masuk Kesini Berputar Disini Setelah Baterai Terisip Pull Dia akan Terurai Terurai Seturumnya Oleh Regulator Dia akan Kembali Berputar Ke bagian Sepul Terus Sistemnya Kayak gitu Kalau Udah Panas Ya Kalau Udah Panas Nah Untuk Kabel Yang Ini Ini Masuk Ground Ke Bodi Nah Ini Juga Ini Tidak Belum Kita Jelaskan Di Kabel Yang Tadi Yang Tengah Ini Ini Untuk Pengurai Nantinya Masuknya Kemana Masuknya Ke Output Kunci Kontak Tapi Output Kunci Kuntak Contaknya Bukan Ke Yang AC Karena Untuk Tigger Kunci Kontaknya Ada Dua Jalur Ke AC Dan Ke Pencahayaan Ke DC Masuknya Ke bagian Output DC Untuk Pencahayaan Masuk Ke Output Situ Ya Masuknya Output Ini Nanti Kan Ini Bercabang Ke Kunci Kontak Ini Bercabang Ke Kunci Kontak Kepengisian Dan Kunci Kontak Nanti Output Kabel Ini Dislipin Kabel Hitam Ini Dislipin Ke Output Kunci Kontak Ini Jadi Pengurainya Dari Situ Oke Jadi Untuk Pemasangan Di bagian Kabel Yang Kuning Ini Ini Jangan Salah Kalau Untuk Tigger Dibuka Sepulnya Dibuka Sepulnya Jadi Lilitan Awal Yang Mana Kita Lihat Dari Putaran Lilitan Awal Ini Awal Dari Sini Seterus Naik Lilit Lilit Nanti Ujungnya Yang Kesini Kalau Awalnya Ditaruh Disini Ujungnya Ditaruh Disini Nanti Resikonya Cepat Meleleh Ke bagian Sini Ke bagian Soketnya Ke bagian Konektornya Cepat Meleleh Jadi Alasan Teman Teman Pengguna Motor CB Custom Terutama Jika Menggunakan Regulator Kepunyaan Tigger Kok Kabelnya Cepat Meleleh Gosong Di bagian Sini Soketnya Ini Kemungkinan Pemasangan Sepul Di bagian Sini Kebalik Jangan Kebalik Lilitan Pertama Sebelah Sini Keluarnya Ini Keluarnya Terkecuali Menggunakan Kiprok Handmax Yang Yang Tidak Yang Ada Pengurai Listrik Bulat Balik Juga Mangga Bulat Balik Juga Mangga Oke Tapi Rekomendasi Menggunakan Ciprok Tigger Karena Ada Pengurai Listrik Itu Menurut saya Pribadi Oke Oke Selanjutnya Kita Langsung Rakit Aja Nih Yuk Pasang Pasang Ini Parah Sekali Itu Berantakan Ini Kabelnya Guys Coba Pegat Kabel Kabel Kana Sepedometer Karena Kontak Kontak Segala Nah Cabutan Selanjutnya Selanjutnya Tampak Hah Buka Bitna 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 Bit Stater Halus Apa Stater Kasar Anu TKD Stater Ayo Apa Adek Maria Siapa Ke Oh Ada yang cewek Oh Yang cewek Ada Gak ada Kerjaan Cewek ada Coba aja ke ibu Oke Ngomong aja ke ibu Dulu Sil 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 Saya 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 Bit守 Sebu aste Sil Sil Temis Yas O selamat menikmati 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 kita maletiknya 275 250 225 Hai ayo 275-275 ya coba tadi handap di handap nah selanjutnya nih yang dari kuil nyampe tuh tadinya Oh nyampe nyapa sangkeng tak jajah lah seterumnya hewa kontaknya Coba nempel tuh ya kabel nuk tadi tenuk putih nah kabel putih ini enggak nih udah gak nempel itu nah kabel hijau ini ini sudah terkoneksi secara tidak langsung sudah terkoneksi ke bagian sini paralel ke bagian kiprok kalau ini ada yang putus di tengah jalan nih ya kabel hijau ini otomatis regulator dan CDA mana tak CDA enak ya nah CDA ini tidak terkena oleh ground jadi tidak akan keluar api ya pokoknya kalau misalkan ini tidak mengeluarkan percikan berarti groundnya ada yang terputus atau kabel yang lainnya ada yang terputus di tengah jalan ternyata nanti kita cari kalau memasalnya putus kabel nanti kita cari tanpa harus belah-belah di bagian kabel kita nanti ujung dengan ujung pakaijer pun ujung dengan ujung pakai selanjutnya misalkan hijau dengan hijauFORE tester terkoneksi apa tidak kalau terkoneksi berarti tidak ada yang putus di dalam bagian daemnya nanti hijau dengan hijau yang disini terkoneksi apa tidak menggunakan tes ter felet Hai kalau terkoneksi berarti di hub gram jalan nya tidak ada yang putus kalau tidak terkoneksi Berarti curiga di bagian dalam ada yang terputus nanti kita jemper, tak usah bongkar-bongkar dibayang sini jemper, set, masukin ke bagian masa, nah gitu ilmu jemper itu kayak gitu kita itu harus tahu dulu jalurnya kemana, baru kita berani menjemper ya intinya gitu, dan juga misalkan nih, misalkan nih, kabel merah ini ini terkoneksinya nanti kemana, misalkan kesini ke kontak ini dijemper dari sini, bukan dijemper, cek tester dari sini kesini, terkoneksi apa, tidak kalau tidak terkoneksi, berarti kecurigaan ada yang terputus di bagian dalam kabel, kalau untuk bongkar-bongkar di bagian kabel, nanti biayanya dan waktunya memakan lama lagi, dijemper dari sini satu, kontak kesini, gitu ya, itu ilmu jemper jadi kita harus tahu dulu jalurnya kemana begitu pun kabel-kabel yang lainnya, caranya seperti itu nah, ini sudah, nih kabel yang lain nggak ada lagi, udah ini yang ke masak ini untuk ke stater nah, sekarang kita coba dari busi ini, keluar percikan nggak dari kabel koil yuk ada tuh, teman-teman tuh tuh, ini setrumnya masih yuk tuh berarti ini pasti nyala nih pasang, kalau mesinnya nggak ada masalah kalau mesinnya nggak ada masalah ini masih pengapian standar, tiger ya, masih bawaannya tiger pengapian bagian pencahayaan maupun untuk menyalakan ini masih tiger benci-benci lagi yang dipasang di nonton retak mesinnya nggak ada ayo kabel kabel gas nah, ada gitu ini seharusnya menyala soalnya dari output dari koilnya ini mengeluarkan percikan percikannya juga gede lagi bagus lagi pengapiannya berarti pengapian AC-nya masih bagus ya, udah naun jadi dia san eh keleger rusak tanah keleger nak roba merasa mati gitu nak oh padahal wadah 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 pasang ke sila asal numpang bela gitu tak yang penting numpang bela yang penting kita tahu aja dulu yang penting mesinnya hidup dulu kita tahu nih hidupnya kayak gimana nanti untuk pros perapihannya bisa nyusul eh 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 busin naik kendor ken tuh busin naik kendor sabut ada secuk busin apa itu teman-teman kendor businnya belum dikencengin buah bisa kalian cek busin coba pasang cek businah Hai sanjak lanteng dan sana kedengsa mbak ya Aisin dan hari Cukbusin adem wanya trum ayo 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 Coba kompresin aja deh tuh ya Bat Mantep Masih pasang Baru Bu as rakyat baru ya Gak ada Gue kasih om pos masih dijual Oh masih pos Gimana nih dijual Dijual Ayangnya 17 17 Oh nih dijual Alvin Masih mikir Ulahlah reman mah gitu Nek Mainan nek beli saya beda ya gitu Kat di motor Matic Motor Matic Buat 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 Empat Kenapa Bisa Cocokan Cocokan kenal potnya kita langsung tuh ya masinnya lumayan lembut cuma dari kenal pot aja bocor kenal potnya asbestnya mungkin gede kenal potnya tepung sih enggak pun kecil langsungnya pegang aja udah gitu ya ini udah menyala mesinnya nih ini tinggal proses perapian oke ya mungkin videonya cukup sampai disini ini udah lama durasinya 38 kalau dilanjutin nanti teman-teman nyimaknya nanti kesel ya terlalu panjang ininya apa durasinya disini ketambah lagi untuk perakitan kabel kayak gini kalau ditutorialkan terkecuali standar ya atau rubahan full kebagian full web gitu baru intinya aja kita videokan kita tutorialkan tapi kalau ini seperpatnya juga barang-barangnya juga belum lengkap kayak sepedometer kayak lampu sen lampu depan belum lengkap lampu belakang nanti apa yang kita tutorialkan kalau untuk menyalakan ini udah menyala tinggal tata letaknya aja tata letak kabelnya dimana taruhnya posisinya ya sebawa-bawaannya enaknya dimana kalau untuk batangannya kan ini udah rubahan kayaknya rubahan sini ya batangannya udah rubahan ya batangannya udah rubahan jadi letak kabel bodinya nanti disesuaikan maunya kemana rapinya kemana gitu ya tinggal penyesuaian gitu aja apa coba yang ditutorialkan dijelasin lagi saya kira udah rinci ya kabel bodinya masih utuh lagi tinggal tata letaknya aja paling nanti kita mengatur ke bagian depan lampunya belum datang sennya belum datang segala macam belum datang lampu belakang juga belum datang kalau udah alatnya ada baru enak tinggal pasang-pasang-pasang kemana jalurnya enak gitu kunci kontaknya juga gak ada tuh ya udah gitu aja kalau untuk mematikan ini kabel ini mesin menyala ini koneksikan ke bagian ground cekrek dia akan mati langsung oke ya mungkin video cukup sampai disini mudah-mudahan bisa bermanfaat kalau ada kekeliruan dalam penjelasan yang kurang pas ya saya minta maaf karena manusia biasa sifatnya salah dan lupa oke ya semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dipermudah segala urusannya dalam segi urusan apapun ya dilancarkan lah urusannya dimudahkan milik rizkinya ya yang sedang mencari nafkah mudah-mudahan dipermudah dalam urusan rizkinya ya sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh